Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi A1 dengan kodename T-Shot kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya kita sudah mencoba beberapa kali mengacak polanya tetap tidak ketemu juga kemudian kita akan melakukan web data, langsung saja kita matikan handphone ini dan sebelum melakukan web data kita harus masuk ke recovery mode caranya dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan kita tekan dan tahan volume atas dan tombol power setelah muncul logo MI, lepaskan tombol powernya tetap tekan dan tahan volume atas sampai muncul tampilan logo Android tumbang tetap kita tekan dan tahan terus volume atasnya jangan lepaskan sebelum muncul logo Android tumbang kalau sudah muncul logonya bisa kita lepaskan tombol volume atas disini ada tampilan gambar logo Android tumbang dan tampilan no comment tetapi belum ada tampilan menu recovery nya untuk masuk ke recovery mode dengan tampilan menu kita harus menekan tombol power tombol volume atas kemudian lepaskan tombol volume atas dan lepaskan tombol power kita coba sekarang tekan tombol power kemudian tekan tombol volume atas lepaskan volume atas dan lepaskan power sekarang sudah muncul ya tampilan menu-menu recovery mode di Xiaomi Mi A1 oke kita akan coba ulangi lagi kita bisa matikan dulu handphone nya kita bisa klik power off kemudian kita ulangi lagi menekan kombinasi tombol tekan volume atas dan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya kemudian lepaskan tombol powernya setelah muncul logo MI tetap tekan dan tahan volume atas sampai muncul tampilan atau gambar logo Android tumbang dengan keterangan no comment di bawahnya tahan terus volume atas jangan lepaskan sebelum muncul tampilan logo Android tumbang seperti ini kemudian bisa lepaskan volume atas dan sekarang kita masuk ke recovery mode tekan tombol power tekan volume atas lepaskan volume atas dan lepaskan tombol power ini adalah tampilan menu-menu recovery mode yang bisa kita gunakan untuk menghapus polanya dan untuk menghapus pola kita harus melakukan wipe data slash factory reset bisa kita turunkan ke menu wipe data slash factory reset kemudian untuk ok bisa kita tekan tombol power di sebelah kanan yang bagian bawah ya kita tekan tombol powernya kemudian kita turunkan lagi ke menu yes dengan volume bawah tekan ok dengan tombol power dan perhatikan di bagian bawah layarnya ada keterangan wiping data formatting data data wipe complete kalau sudah selesai proses wipingnya kita bisa kembali ke menu atas kita akan melakukan reboot hp dengan memilih menu reboot system no bisa kita tekan tombol powernya kemudian secara otomatis handphone akan langsung restart dan muncul tampilan loading logo MI lagi seperti ini kita tunggu saja proses loadingnya sampai dengan selesai karena durasi loadingnya lumayan lama bisa kita letakkan dulu saja handphonenya dan kita tunggu proses loadingnya sampai nanti muncul tampilan welcome screen di Xiaomi MI A1 ini kemudian cara ini juga akan menghapus seluruh data yang ada di internal memory handphone ini baik itu foto, video, kontak, catatan, aplikasi semuanya akan hilang jadi untuk para pemuja data yang eman-eman datanya hilang sebaiknya jangan lakukan cara ini serahkan saja handphonenya ke tukang servis terdekat untuk minta dihapus polanya tanpa harus menghapus data di internal memorinya kemudian pada saat proses loading tiba-tiba ada tampilan encrypting seperti ini ini normal saja tidak ada yang error dengan handphonenya memang membutuhkan proses dan tampilan ini saat proses loading untuk pertama kalinya setelah dilakukan web data perhatikan sudah hilang lagi tampilannya dan handphone restart lagi dengan tampilan Android One di layarnya kita tunggu saja sampai proses loading yang kedua ini selesai untuk durasi loadingnya bisa sangat lama tergantung dari kesehatan memori internal handphone Xiaomi MI A1 tersebut daripada menunggu lama kita percepat saja durasi loading di video ini kemudian setelah selesai proses loadingnya langsung tampil welcome screen seperti ini kita bisa langsung rubah saja bahasanya dari bahasa Inggris langsung ke bahasa Indonesia kemudian kita klik mulai kemudian kita klik lewati kemudian untuk sambung ke jaringan wifi bisa kita lewati dulu saja ternyata disini tidak ada proteksi akun Google atau FRP karena kita bisa melewati wifi apabila wifi tidak bisa dilewati dan kita harus dipaksa untuk sambung ke jaringan wifi berarti kita terkena proteksi akun Google atau FRP buat yang terkena proteksi akun Google atau FRP atau verifikasi akun Anda silakan simak video selanjutnya sudah aku buat cara untuk bypass akun Google di Xiaomi Mi A1 oke sekarang handphone sudah masuk ke tampilan menu dan handphone bisa kita gunakan lagi tetapi kondisinya handphone seperti baru sekarang semua datanya hilang handphone betul-betul seperti saat kita beli baru lagi semuanya kosong aplikasi hilang kontak foto semuanya habis oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota mantap selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax